Kita melihat ada indikasi terjadinya permasalahan ini, ya harus kita lakukan penjagaan. Instansi-instansi lain juga demikian, Bukcapil bisa melakukan penjagaan. Penjagaan apa? Dari administrasi untuk mereka terbitkan nantinya. Aktenika dan sekadanya. Ada indikasi juga demikian. Maspor juga. Kalau ada warga negara Tiongkok, ya LRT, kita tidak generalisasi warga negara Tiongkok, bagi semua yang datang ke Indonesia, kita kan bisa melihat klasifikasinya orang yang datang ke Indonesia. Ketika klasifikasinya hampir sama dengan yang sekarang kita katakan korban-korban daripada TPPO ini, kita bisa melihat profilnya, kan? Oh, orangnya seperti ini nih. Kalau misalnya, kolak dulu. POA ini jangan diperpanjang dan sebagainya visit of arrival-nya itu. Itu kan langkah pencegahan yang bisa dilakukan. Terakhir itulah pedagakan yang bisa kami lakukan di kompulisi. Terima kasih.